Rusia memberikan fasilitas pembekuan sperma gratis kepada pasukan yang direkrut lewat skema mobilisasi kemedan perang di Ukraina. Kantor berita TASS melaporkan sperma dari mereka dapat dibekukan secara gratis di Cryobank. Presiden Persatuan Pengacara Rusia Igor Trunov mengatakan Kementerian Kesehatan Rusia merespons permohonannya dalam rencana tersebut. Trunov mengatakan Kementerian Kesehatan Rusia memutuskan kemungkinan dukungan keuangan dari anggaran federal untuk penyimpanan sperma mereka yang diterjunkan dalam operasi militer khusus untuk 2022 hingga 2024. Rusia telah memanggil lebih dari 300 orang yang masuk kategori komponen cadangan untuk berperang ke Ukraina dalam skema mobilisasi parsial yang diluncurkan pada September lalu. Mobilisasi tersebut membuat ratusan ribu pria Rusia melarikan diri dari negara itu untuk menghindari wajib militer. Langkah tersebut juga memicu protes terbesar sejak Rusia mengirim pasukannya ke Ukraina pada Februari lalu. Dilansir dari Reuters, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan akhir dari pemanggilan 300 ribu tentara cadangan pada 31 Oktober. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memberikan ultimatum kepada Ukraina pada Senin 26 Desember. Ultimatum kali ini berupa keharusan Ukraina untuk memenuhi permintaan Moskwa termasuk menyerahkan wilayah yang dikuasai Rusia. Jika tidak menurutinya, Rusia mengancam biar tentaranya yang akan memutuskan masalah tersebut. Pernyataan Lavrov itu datang hanya berselang sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia terbuka untuk pembicaraan. Lavrov mengatakan, proposal kami untuk demiliterisasi dan denasifikasi wilayah yang dikendalikan oleh rezim, penghapusan anjaman terhadap keamanan Rusia yang berasal dari sana termasuk tanah baru kami sudah diketahui musuh.